cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tahu kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah yaitu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian nggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome temen-temen semuanya kembali lagi bersama gua nandul gamer santino game no life coy masih di nxb lagi tentunya yang dimana di video kali ini gua pengen coba kasih lihat ke kalian kalau misalkan untuk sasuke tfs gua disini udah coba gua build semaksimal mungkin dan disini akhirnya sasuke tfs gua bisa menyentuh 100.000 attack coy kokil 100.000 attack dan sebenarnya disini untuk 100.000 attack ini berkat kartu top up yang udah gua eh iya kartu top up yang udah gua summon di banner kartu B7 coy jadi kalian bisa langsung saman juga disitu dan ini sangat worth it karena untuk sasuke tfs ini dia tipe merah dan disini untuk kartu top up itachi ini bintang eh bintang lagi tipe merah juga dan ini sangat-sangat worth it coy kalian bisa lihat ya attack itu gede banget dari kartunya coy 1800 jadi itu sangat membantu sekali untuk di status attack kalian kan tuh 100.000 anjir bikin bakal gue cobain langsung aja ya dia teknisian ya kan kiri nyobain sasuke attack 100.000 ya waktu itu kan gua sempet upload juga cuma disini kemarin tuh 99.000 dan belum sampai 100.000 sekarang akhirnya udah bisa nyembus 100.000 coy mungkin next gua bakal coba build narutonya juga kali ya karena untuk naruto itu kalau misalnya tipe oran ya lupa gua nanti kalau misalkan kartunya itu gak ada gua bakal coba saman lagi coy Oke kita coba pakai sasuke dulu ya nextnya gua kumpulin SB juga lagi buat saman lagi coy anjir apaan sih nih so asyik banget so asyik lu naruto hokage aduh kenapa gua er lagi anjir hai 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 ya elah mental gua Hai seperti biasa gua bakal coba get keras di sini sih hai 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 nah hancur anjir kukira kertas eh keras ternyata kertas let's go kita coba ya Ultimate sebenernya sih kalau misalkan dilihat ya ateknya itu dari mana kalian bisa langsung pakai ke basic ateknya sih kalau ultimate kayak gini udah pasti dia langsung mati dilihatnya tuh dari basic ateknya cuy tuh kalau Ultimate udah jelas langsung mati dan langsung bisa lihat juga di jutsu yang lain VR maupun er dan itu bakalan kelihatan karena biasanya itu kalau pakai VR dan er itu kan enggak ini ya jarang mati itu cuma berkurang doang HPnya tapi kalau misalkan pakai ultimate udah jelas pasti langsung mati karena ultimate itu kan serangan terakhir serangan bikin pamungkas hidup gua gatel anjir kenapa ya adek ngomongin gua kah oke gua coba lagi di sini gila SB gua banyak banget satu aja Aduh parah sih rungkat cuy gua samband dimanapun tetep aja nah ini meta nih wusset full Naruto anjir ya bantai aja lah dan angguk di saat orang lain sedang memperdebatkan delas dan like shadow di sini gua masih pakai Satsuki TFS masih pakai Satsuki TFS cuy masih Hai satsuki TFS udah gila tuh gede banget timet saya Hai krocok nih ya helah begininya ngapain bang langsung dihajar anjir ya Allah mental lagi gua gulti aja deh kayaknya ulti nih wassad dari jauh tetap kena loh let's go gue gila untung gak kena gua harusnya sih Iya Allah Oke apaan sih ini anjir Hai langsung mati ya aneh Apakah saking gedenya di meds gua gocak sumati dia coy hai 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 pusat apaan itu asap trape-trap asap anjir nice nice Aduh ini gua kurang lagi Hai tuh nunggu enggak er gue tadi pengen mencet er loh bar-merai kita penuhin dulu ya soalnya ini meta coy jatuh harus mempersiapkan mempersiapkan Oke let's go nemu saya ih gila tipis-tipis Woi nah wedeh langsung ulti dia iya hamun metal begini waktu ada papanya di di depan TFS Hai enggak gua ulti lagi tuh mati cuy cuma karena di match areanya doang anjir gila sih emang Sasuke ini survive-nya tuh kuat banget cuy masih meta kok buat kalian yang enggak dapet hehehe enggak dapet bela sama Lexedo pakai aja sesuai TFS masih metak cuy masih enak banget ya teknisian Hai karena dianif 5 itu 5.5 sampai sekarang itu itu meta yang paling enak dan masih bisa dipakai cuy kita coba coba sekali lagi ya siapa tahu gua ketemu top-rank cuy kuping coba jajalin lagi di fortress top ring itu terjajalin ya kan Hai ini bukan sih kaget buffernya gue nyari yang ada buffernya gitu ini mah gua kentutin nih cek sombong buat bangkit enggak ya kuat kau tadi coy kalau ketemu player baru anjir apaan ini dari gada yang ini ya buffernya ini mah mati langsung coy tadi aja yang ada buffernya gara masih tembus loh masih bisa tembus Hai meskipun kita coba lagi hai 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 jelasnya sih harusnya di naruhnya di dalam tuh harusnya Hai 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 gue ya Allah di VR anjir 100.000 atek nih Bos sungko it coy hai 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 basic attack coba tadi nih ya gua coba ya enggak gua ulil lagi nih harusnya sih mati cuy tuh kan gak gua ulti mati anjir Hai tuh membunuh tanpa menyentuh coy definisinya seperti itu kan santet juga ya Sosoket FS gua masih lihat gameplay dari Sosoket FS 100.000 atek dan sangat overpower banget cuya karena memang disini tipenya tipe merah spesialis atek ditambah 100.000 atek udah makin gila coy Oke deh kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe gua kanan dulu undur diri sampai ketemu di video selanjutnya hai 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 no chi hai go no ансala cara